Sungguh mengenaskan, seorang ayah tewas di tangan anak kandungnya sendiri dengan kepala bersimbah darah. Pelaku yang diduga mengalami depresi itu akhirnya ditangkap polisi saat bersembunyi di kamar mandi rumahnya 2 jam setelah kejadian. Warga Desa Jetis, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Senin petang dikemparkan dengan tewasnya Jaiman, 65 tahun warga setempat. Jaiman tewas dengan tenggurap bersimbah darah di lantai kamar.